Ngopi dulu Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya dengan saya Si Bang Teksir lagi Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Oke di konten kali ini Bang Teksir mau berbagi cerita pahit ya Sobat-sobat Teksir Meskipun sakit, meskipun pahit Kita harus tetap tersenyum ya Jadi seperti yang sudah Bang Teksir Informasikan kemarin di konten kemarin Bahwa Bang Teksir itu dapat Empat kasus new security Berbeda-beda ya Ada yang IMEI, ada yang FRP, pola ya Dan salah satunya Ada yang wafat sobat-sobat Teksir Ada yang mati ya Ini real pengalaman Bang Teksir ya Mudah-mudahan bisa Menjadi kewaspadaan ya Buat sobat-sobat pemula Terutama Bagi Yang merusak harga servisan Nah rungok no kupengmu ya Apes tidak ada yang tahu Terkadang Bang Teksir memberikan informasi-informasi ya Hati-hati ketika jemper ya CLK terutama untuk panasnya solder ya Karena kalau kepanasan yang berakibat fatal Ya seperti ini ya sobat-sobat Teksir Kalau kita berpikir Kita dapat kasus seperti ini Teknisi bongkar-bongkar itu kan ya Enggak cuma 1, 2, 3 kali saja Sudah berpuluh-puluh yang down ya Tapi inilah yang wafat Padahal kalau dipikir Triknya sama Cara jempernya sama Panas solder sama Tapi kenapa ini mati Nah itu ya Itulah yang dinamakan apes Sekarang Kalau sudah apes begini Mau apa coba Ya kan Iya kalau nariknya cuma 50 ribu Kita nomboknya 1 juta lebih Kalau enggak narik 350 masih mending kan Makanya jangan bermain-main dengan new security ya Sobat-sobat Teksir Ini Bang Teksir korbannya ya Nah ini Sebagai contoh Ini Bang Teksir sudah jemper Ini real ini ya Ketika dinyalakan Tidak ada respon Sobat-sobat Teksir Nah ini Kita coba nyalakan Tidak ada respon sama sekali Sudah Bang Teksir ulang-ulang Nah Untuk memastikan ini JLK yang mati Itu satu ya Sobat-sobat Teksir Jika kita koneksikan ke PC Masih Detect MediaTek Tetapi Error Tetapi Error ya Nah sebagai contoh Ini Errornya Nah itu adalah Ciri-ciri Error CLK Nah itu pakai unlock tool ya Sobat-sobat Teksir Itu Bang Teksir coba boot device Hasilnya seperti itu Kalau connectnya connect Cuman sync with target pilot Nah Kalau mungkin Sobat-sobat semua Mempunyai Ide coba Bang Ganti tool Nah ini dia Ini Bang Teksir ganti tool Sama saja Violetnya Nah itu adalah Ciri-ciri CLK mati Nah mengenai CLK Mati ini Solusi yang akurat Bagusnya diganti Ya Ataupun di Jemper Kita akan coba Menemui Kasus seperti ini Penyelesaian seperti apa Apakah diganti Ataupun di Jemper Intinya Bang Teksir hanya mengingatkan Hati-hati untuk pemula Jangan dianggap sepele Untuk new security Apalagi Sudah main Jemper CLK Lebih baik Yang CLK nya Itu Dikerok ya Sobat-sobat semua Jalurnya Itu lebih aman Malahan Contoh Kayak Y16 Kayak OPPO A16 Maksudnya Itu CLK nya Dikerik Dijamper Jadi aman Gitu loh Lebih Yang lebih Rawan mati CLK itu Yang resistor Bentuknya Kadang resistornya Itu yang mati Sobat-sobat semua Nah ini Sebagai pengalaman Dan Jangan Patah semangat Kalau Bang Teksir Memberikan edukasi Kalau sudah seperti ini Jangan patah semangat Justru dengan Seperti ini Sobat-sobat semua Bisa lebih hati-hati lagi Kedepannya Pokok permasalahannya Dimana Kalau bisa mati Kan sudah ketemu Untuk Driver Mediatek Connect Ketika dieksekusi Atau mau di flash Atau mau di unlock Dia Filer Disync With Target Nah itu tadi Oke lah Bang Teksir Mau ngopi dulu ya Untuk penyelesaian Kasus ini Baiklah Sobat-sobat Teksir Disini Bang Teksir Masih lemes ya Kalau Tidak hidup Ya Satu juta lebih Padahal Kasus awalnya itu Mau repair ya Sobat-sobat Teksir Karena Apes Ya Akhirnya Matilah HP-nya Mungkin Bang Teksir Kepanasan Nyoder CLK-nya Nah disini Bang Teksir Sambil Ngopi Sambil Merenung Sambil mencari Solusi Terbaik Dan Akhirnya Bang Teksir Putuskan Untuk Di Jemper CLK-nya CLK-nya Jemper CLK Resistor CLK-nya Angkat Lalu Jemper Saja Dengan Kawat Jemper Nah ini Sedang Proses Pengeringan Lem UV Sobat-sobat Teksir Biar Biar Sebagai Penguat Karena Kedepannya Kita akan Melakukan Test point Lagi Jadi Biar Tidak Bongkar Bongkar Jemperan Disini Bang Teksir Panjangkan Sedikit Sobat-sobat Teksir Bentar Bang Teksir Jelaskan Ini juga Tidak tahu Nyala Atau Tidak Kalau Tidak 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 Nilai Resistansi CLK Kebetulan CLK-nya Masih Bang Teksir Simpan Ini Hanya Sebagai Uji Coba Saja Karena Bang Teksir Pernah Punya Pengalaman Di OPPO A3S CLK Mati Wafat Ketika Direk Di Jemper Nyala Nah Disini Bang Teksir Praktekan Ke Y12 Jadi Ini Sobat-sobat Semua Jemperan Tidak Kelihatan Kamera Bang Teksir Juga Jelek Banget Intinya Intinya Ini Kan Ada Untuk Bekas Lemnya Lem UV Intinya CLK Resistor CLK Bawaan HP Itu Diangkat Lalu Sobat-sobat Semua Jemper Saja Nah Fungsi Dari Bang Teksir Panjangkan Sedikit Ini Lalu Diberi Lem UV Itu Tujuannya Ketika Nanti Kita Mau Jemper Lagi CLK Kita Bisa Sambung Dari Sini Saja Nah Ini Sudah Bang Teksir Berikan Tempat Penyambungan CLK Nanti Karena Ini Kan Kasusnya Repair Imeh Jadi Kita Tetap Harus Jemper CLK Dulu Sebelum Dijemper CLK Untuk Lanjut Ke Tes Point Kita Tes Dulu Nih Nyala Enggak Setelah Dijemper CLK Jadi Resistornya Diangkat Dijemper Saja Soba Soba Tekstir Ini Baru Nunggu Kering Tadi Bang Tekstir Sambil Merenung Jadi Terbayang Bayang Namanya Nombok Itu Sudah Resiko Cuma Cuma Masa Ia Tidak Ada Solusi Seperti Itu Disini Bang Tekstir Gunakan Lem UV Yang Relief Disini Juga Ada Untuk Senter Lampu Lampu Untuk Membantu Pengeringan Proses Pengeringan Lem UV Oke Langsung Saja Kita Akan Coba Teksir Mudah Mudahan Diberi Kemudahan Untuk Trick Yang Pernah Bang Tekstir Lakukan Di Oppo A3S Mudah Mudahan Bisa Tanpa Harus Mengganti CLK Karena Kebetulan Bang Tekstir Sendiri Tidak Ada Bangkainya Jadi Kalau Nyari Harus Diukur Satu Jadi Sebelum Bang Tekstir Putuskan Nyari Bang Tekstir Ada Sedikit Trick Yang mana Trick ini Diterapkan Di Oppo A3S Itu Berhasil Oke Coba Saja Kita Nyalakan Sobat Tekstir Bismillahirrahmanirrahim Kok Kok Nyalakan 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 Baterainya Atau Mungkin Ini Kurang Nekan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Nyalakanirrahim Lebih 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 Ini Ya Untungnya Nareimeh Itu Lumayan Kalau untuk Permain Jadi Tidak Neman Nombok Kalau memang Harus Nombok Makanya Bang Tekstir Tegaskan Untuk New Security Janganlah Bermain Main Serius Bang Tekstir Tegaskan Untuk New Security Janganlah Bermain Main Bahaya Yakin Bahaya Alhamdulillahirrahim Alamin Jadi Ini Ceritanya Yang Punya Itu Habis Dibawa Ke Konter Lain Cuma Resiko Karena Mungkin Konter Tersebut Tidak Mau Ambil Resiko Karena Resikonya Seperti Ini Berat Akhirnya Dibawa Ke sini Bang Tekstir Sanggupi Karena Memang Sudah Kerjaan Tiap Hari Kalau Untuk Tes Point CLK Direct Jadi Begitulah Apes Tidak Ada Yang Tahu Cuman Ini Pesan Buat Bang Tekstir Buat Bang Tekstir Sendiri Dan Sobat Tekstir Juga Kalau Nombok Bahagialah Itu saja Kuncinya Kalau Nombok Bahagialah Ya Meskipun Sakit Manusiawi Tidak Ada Yang Tidak Merasakan Sakit Nombok Itu Tidak Ada Bahkan Bang Tekstir Itu Pernah Punya Pengalaman Cuma 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 Erasmi Cloud Yang Tiap Hari Kerjaan Nah Ini Real Ini Bisa Dicaris Bawahi Cuma Erasm Cloud Dan Itu Kerjaan Tiap Hari Tidak Pernah Gagal Yang Tahu Apa Ada Angin Entah Ada Apa Ketika Eksekusi Poco X3 Pro Yang RAM 8256 Kalau Tidak Salah Itu Tiba Tiba Langsung Mati Sobat Sobat Semua Coba Bayangkan Harga HP X3 Pro Berapa Hampir 3 Jutaan Sobat Sobat Tekstir Dan Itu Bang Tekstir Nombok Bayangkan Makanya Teknis Itu Kalau Sudah Sering Nombok Ya Bahagia Saja Karena Memang Kita Kadang Dibeli Rezki Oleh Allah Bahagia Kan Ketika Allah Uji Terus Nyalahkan Allah Kadang Tidak Adil Itu Kan Salah Yang Terpenting Kalau Nombok Terus Semangat Ngopi Dulu Cari Solusinya Mudah Mudahan Ketemu Kalau Tidak Ketemu Harus Semangat Tetap Semangat Untuk Kedepannya Karena Dengan Kesalahan Kita Bisa Tahu Mana Yang Benar Sobat Sobat Semua Oke Mungkin Itu Saja Sobat Sobat Tekstir Untuk Jumpa Konten Pada Kali Ini Mudah Mudah Ada Manfaatnya Trik Dari Bank Tekstir Untuk CLK Yang Mati Di Vivo New Security Bisa Diterapkan Di Semuanya Mudah Mudahan Coba Saja Intinya Bank Tekstir Sudah Berhasil Tetap Semangat Untuk Step Repair Imei Di Next Konten Sampai Berjumpa Lagi Di Konten Berikutnya Kurang Dan Lebihnya Bank Tekstir Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh